Seorang pria berinisial M alias Bowo, asal Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babatan, Penerogo, kepergok hendak melakukan pencurian di pondok pesantren Mambaul Hikmah yang ada di Kelurahan Patianwetan. Dalam aksinya, pelaku juga sempat rekam kamera CCTV. Terlihat, pelaku masuk seorang diri dengan cara memanjat dinding pagar pesantren Rabu dini hari. Pelaku sempat membawa charger handphone, namun saat hendak mencuri di ruangan lain, aksinya keburu ketahuan pengasuh ponpes dan diteriaki maling, hingga akhirnya dikejar dan tertangkap. Sejumlah santri dan warga yang geram sempat menghajar pelaku sebelum akhirnya diamankan polisi. Terlebih, pihak pondok mengaku sering kehilangan handphone. Dia nggak mau ngaku pertama, teriak-teriak tadi ada videonya. Katanya, mana buktinya, mana buktinya, di foto nih, di foto nih. Terus dikasih tau ini fotonya, baru dia berontak. Teriak-teriak, terus kayak, ya langsung di, apa, sama anak-anak, lima anak itu langsung ditangkep di, apa ini, dibonto tangannya gitu. Dari informasi awal di kepolisian, pelaku memang sebelumnya sering keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Memang betul, tadi sekitar pukul 02.30 ada seorang warga yang diamankan oleh masyarakat, diduka melakukan pencurian ya. Karena masuk ke pekarangan tanpa saya izin pemilik rumah, orang yang isinya misdiantok alias BW. Kemudian diserahkan ke posek sekitar pukul 05.30 tadi. Jadi sampai sekarang masih dilakukan pemeriksaan yang dilanjut, karena tadi itu ya, ya, menangkap dah masa ya, di masa itu. Karena dalam kondisi terluka, pelaku yang kera berurusan dengan polisi akibat kasus serupa tersebut, masih menjalani perawatan di puskesmas babatan. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV